Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rifania Yasinta dari kelompok 1 dengan NPM 181-000341 dari kelas C. Nama saya Aulia Febrianti, NPM 181-000321, disini saya akan menjelaskan nomor 5 sampai nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan isi jawaban dari pertanyaan nomor 9 sampai nomor 11. Perkenalkan nama saya Ismaul Nasidik, NPM 181, saya akan menjelaskan nomor 12 sampai nomor 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanya jawab progres tes part 5. Yang pertama, mengenai kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya. Yang pertama, kontrak di bawah materai. Kontrak di bawah materai biasanya disebut akta atau kontrak khusus atau kontrak di bawah segel. Kontrak di bawah segel disebut akta atau kontrak khusus. Suatu dokumen menjadi akta. Yang pertama, ditanda tangani. Yang kedua, penyegelan. Biasanya dilakukan dengan membubuhkan cakram atau wafer kertas merah di bagian bawah akta. Dan dalam banyak kasus, segel tidak penting untuk benar-benar digunakan. Asalkan memang dimaksudkan bahwa suatu akta harus digunakan. Yang ketiga, disampaikan penyerahan. Selanjutnya, perbuatan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pemungutan suara akta. Yang kedua, perjanjian. Nah, selanjutnya, kontrak tertulis. Beberapa kontrak harus dibuat secara tertulis. Kontrak dibuat secara tertulis jika kontrak yang dibatalkan itu tidak dalam bentuk tertulis. Yang benar meliputi, yang pertama, tagihan penjualan dan sewa beli atau perjanjian kredit konsumen lain yang diatur. Yang kedua, kontrak tertulis. Beberapa kontrak harus dibuat secara tertulis. Kontrak yang batal jika tidak dalam bentuk tertulis yang benar meliputi, yang pertama, tagihan penjualan. Yang kedua, sewa beli. Yang ketiga, kontrak untuk penjualan atau disposisi tanah. Pertanyaan yang kedua, yaitu kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis? Apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dibuktikan dalam konteks ini? Jawabannya, kontrak dibuktikan dengan tertulis. Beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan. Sejak Undang-Undang 1989, satu-satunya contoh penting kontrak, yaitu jaminan. Dalam buku William, di dalam buku tersebut, pada halaman 215, menjelaskan pula tentang kontrak yang tak dapat dilaksanakan, kecuali jika dibuktikan tertulis seperti nota, kontrak yang tak dapat dilaksanakan, kontrak jaminan, tiga pihak ganti rugi yang diberikan dari jaminan. Pertanyaan ketiga mengenai apa itu kontrak jaminan dan apa bedanya dengan kontrak ganti rugi. Ada perbedaan penting antara jaminan dan ganti rugi. Yang pertama, jaminan adalah kontrak untuk menjawab hutang, wanprestasi atau keguguran pihak lain. Yang kedua, ganti rugi itu sendiri merupakan asumsi tanggung jawab utama. Sebagai kewajiban utama, ganti rugi tidak perlu dibuktikan secara tertulis. Jaminan membutuhkan memorandum tertulis dengan dua pengecualian. Yang pertama, pertimbangan tidak perlu dinyatakan dalam memorandum. Yang kedua, tidak perlu ada memorandum yang jaminannya merupakan bagian dari transaksi yang lebih besar. Dalam buku William, di dalam buku tersebut pada halaman 215 menjelaskan tentang kontrak jaminan, yaitu sebuah kontrak jaminan dibuat kalamana satu pihak penjamin berjanji untuk bertanggung jawab atas setiap utang kegagalan bayar atau kekeliruan orang lain. Pada halaman 215 juga menjelaskan tentang ganti rugi yang dibedakan dari jaminan perbedaan tersebut. Di antaranya, penjamin menjadikan dirinya penanggung jawab sekunder atau orang yang memberikan ganti atas suatu kerugian adalah penanggung jawab primer. Pertanyaan yang keempat mengenai jelaskan doktrin kinerja bagian dan berikan contoh pengoperasiannya. Niat untuk menciptakan relasi hukum tidak ada daftar lengkap situasi di mana tidak ada niat seperti itu. Tetapi semuanya terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama, pengaturan sosial dan domestik oleh Atkin dalam Balfour. Mengatakan berikut adalah kesepakatan antara para pihak yang tidak menghasilkan kontrak dalam arti istilah itu dalam hukum kita. Contoh biasa adalah ketika dua pihak setuju untuk berjalan-jalan bersama atau ketika ada tawaran dan penerimaan keramah tamah. Tidak ada yang akan menyarankan dalam keadaan biasa bahwa perjanjian tersebut menghasilkan apa yang kita kenal sebagai kontrak. Yang kedua, niat untuk menciptakan hubungan hukum yang jelas-jelas. Mengganggu anggapan bahwa suatu kontrak dimaksudkan dalam suatu perjanjian komersial. Dapat dibantah secara tegas. Yang pertama, dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tidak akan tunduk pada yuridiksi hukum di pengadilan. Yang kedua, dengan kata-kata tunduk pada kontrak pada perjanjian untuk penjualan tanah. Yang ketiga, perjanjian kolektif. Dalam buku William, dalam halaman 257, menjelaskan sebagian tentang performa, yaitu kewajiban kontraktual terputus performa lengkap janji pihak-pihak yang bersangkutan. Promis berhak memperoleh manfaat dari performa lengkap yang secara eksak sesuai dengan janji promisor atau pihak yang berjanji. Nomor lima, kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat untuk mendapatkan hubungan hukum. Kontrak dapat muncul dengan banyak cara lain. A. Berdasarkan tingkah laku. Kontrak disepakati segera setelah uang dimasukkan ke dalam mesin tiket otomatis. B. Jika ada kontrak untuk penjualan barang di mana tidak ada harga yang disepakati, pembeli harus membayar secara wajar harga. C. Dengan kesimpulan. Contoh terkenal adalah Clark V. Dumraven. Kapal pesiar Satanita dan Fakri diikusertakan untuk perlombaan mempertimbangkan elemen klasik dari sebuah kontrak. A. Penawaran. B. Penerimaan. C. Penghentian penawaran. D. Pertimbangan. Sementara dalam buku William, dalam bab 3 halaman 43 terdapat penjelasan mengenai niat, yaitu maksud atau itikat untuk menciptakan relasi atau ikatan hukum, merupakan elemen esensial. Elemen yang sangat penting dan pokok di dalam kontrak. Bila mana tak ada niat untuk keterikat yang terkait dengan kedua belah pihak, maka tak ada kontrak atau kontrak tak terjadi. Uji atas niat kedua belah pihak bersifat objektif. Pengadilan mencoba menguji dugaan adanya niat dari masing-masing pihak. Nomor 6. Bedakan antara penawaran umum dan khusus. Penawaran terdiri dari dua jenis. A. Penawaran aspek fik dibuat untuk penerima penawaran tertentu. Tidak ada orang lain yang bisa menerimanya. B. Tawaran umum dapat diterima oleh siapa saja dan biasanya tanpa pemberitahuan penerimaan sebelumnya. Sementara dalam buku William, pada halaman 23 tersebut menjelaskan tentang komunikasi penawaran yang dilakukan secara khusus atau umum. Yaitu sebuah tawaran bisa dikomunikasikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau dapat pula dikomunikasikan ke kalayak umum. A. Apabila sebuah tawaran dibuat kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, penerimaan tak boleh dibuat untuk seseorang atau sekelompok orang yang bukan pihak yang ditawari. B. Ketika sebuah tawaran ditunjukkan kepada halayak umum, penerimaan yang apsah boleh jadi dibuat oleh seseorang dengan pemberitahuan tawaran itu. Nomor 7. Bedakan penawaran dari A. Undangan untuk memperlakukan dan B. Pernyataan niat. A. Undangan untuk memperlakukan ini adalah sebuah pernyataan yang dimaksudkan untuk memperoleh tawaran dari seseorang yang lain. B. Pernyataan niat dari lelang yang akan datang. Maka perbedaan pada poin A dan B terletak pada siapa yang menawarkan. Jika A. Pihak yang menawarkan adalah yang mempunyai usaha tertentu. Contoh, lelang kerajinan di Jawa Barat. Di sini hanya sebatas mengundang saja. Sedangkan untuk poin B, yang menawarkan adalah orang yang ingin mendapat sesuatu dari orang yang melakukan pelewangan. Sementara dalam buku William pada bab 2 halaman 21 menjelaskan tentang undangan bukan sebuah tawaran. Yaitu tawaran harus dibedakan dari sekedar dengan undangan untuk mengajukan penawaran. Kemudian bab 3 halaman 43 terdapat penjelasan mengenai niat. Yaitu maksud atau itikat untuk menciptakan relasi atau ikatan hukum merupakan elemen esensial. Elemen yang sangat penting dan pokok di dalam kontrak. Nomor 8. Menerapkan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. A. Penawaran di lelang Memasukkan koin ke dalam sin slot. C. Memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai. D. Harga yang tertera pada barang dalam katalog Menerapkan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. A. Penawaran di lelang Bisa jadi pihak pemberi penawaran yang menurut persyaratan penawarannya bersikeras untuk diterima dengan cara tertentu. Berhak untuk bersikeras bahwa dia tidak terikat kecuali penerimaan diberlakukan atau dikomunikasikan dengan cara yang tepat. Meskipun tampaknya mungkin. Dan meskipun demikian, jika pihak lain mengkomunikasikan penerimaannya dengan cara lain, P. Pihak pemberi penawaran dapat dengan melakukan atau dengan cara lain melepaskan haknya untuk menuntut metode penerimaan yang ditentukan. Yang B. Memasukkan koin ke dalam sin slot. Tawaran dibuat sewaktu pemilik mesin memberitahu bahwa mereka sudah siap untuk menerima uang. Penerimaan terjadi ketika pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. C. Memajang barang di atalase toko dengan harga yang ditandai termasuk pada invitation to treat the display of goods in a soft window with the price mark. Harga yang tertera pada barang dalam katalog termasuk pada invitation to treat the display of price goods in a self-service stock. Pertanyaan nomor 9, di mana pertanyaannya bagaimana sebuah tawaran bisa dicabut? Tawaran dapat dibatalkan kapan saja sebelum diterima. Yang pertama, pencabutan harus dikonfirmasikan. Yang kedua, komunikasi tidak langsung penerimaan penawaran mengetahui tentang pencabutan yang tidak dapat diterima di kemudian hari. Meskipun dia mendengarnya hanya secara tidak langsung atau kasus kontrak sepihak atau umum tampaknya setelah penerimaan penawaran melalui kinerja sudah terlambat bagi pihak pemberi penawaran untuk mencabut. Lalu, jika kita bandingkan dalam buku William, dalam buku ini dijelaskan pada halaman 35 mengenai pembatalan. Yang pertama, penghentian sebuah tawaran. Sebuah tawaran mungkin berakhir karena pembatalan, habis waktu, atau penolakan. Apapun sebabnya, tawaran tersebut kehilangan akibat hukumnya dan tidak terjadi penerimaan. Lalu yang kedua, adanya komunikasi tak langsung pembatalan. Alasan pihak yang menawarkan sudah memperlihatkan dengan kata-kata atau perbuatan suatu niat atau maksud yang jelas untuk membatalkan dan pemberitahuan sudah sampai pihak yang menawar, maka pembatalan itu efektif berlaku. Lalu pertanyaan nomor 10, di mana pertanyaannya adalah apakah tawaran balik itu? Apa efek dari kalimat tunduk pada hukum dalam perjanjian kontrak? Tawaran balik penerimaan yang memperlakukan persyaratan baru adalah tawaran balik. Yang menolak tawaran asli dan menyebabkannya tidak berlaku lagi. Contoh umum dan mencolok dari penawaran balik adalah pertempuran bentuk. Di mana dua perusahaan bertukar bentuk standar mereka. Jika dibandingkan dalam buku William di sini, pada halaman 25 dijelaskan tentang sebuah tawaran balik dianggap sebagai penolakan. Yakni ketika orang diberi tawaran, membuat sebuah tawaran balik, maka tawaran asal dianggap telah ditolak dan untuk selanjutnya tidak dapat diterima. Kemudian ketika sebuah tawaran balik diterima, maka butir-butir dalam tawaran balik itu akan menjadi butir-butir kontrak. Maka butir-butir dalam tawaran bukan butir-butir dalam tawaran asal. Lalu pertanyaan nomor 11, di sini pertanyaannya adalah mengomentari pernyataan bahwa tidak ada kontrak untuk membuat kontrak. Mengomentari tentang pernyataan bahwa tidak mungkin ada kontrak untuk membuat kontrak karena sebelum terjadinya satu kontrak, adanya tahapan yang disebut dengan prakontrak. Di mana tahapan tersebut adalah tahapan awal dalam proses membentukan kontrak yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum disepakatinya suatu kontrak. Kontrak dilancang dan disusun pada tahapan prakontrak ini di mana pada tahap ini terjadi penawaran dan penerimaan. Jadi pada intinya sebelum terjadinya suatu kontrak, para pihak tidak membuat kontrak terlebih dahulu, tetapi terjadi prakontrak di mana para pihak melakukan penerimaan dan penawaran terlebih dahulu. Bentuk apa yang biasanya dilakukan oleh tenor? Bentuk tenor adalah sebagai berikut. Yang pertama penawaran tunggal misalnya tenor untuk membangun pabrik. Yang kedua penawaran tetap misalnya tenor untuk memasuk barang sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga pemasuk tunggal orang yang mencari tenor dapat setuju untuk mengambil semua persyaratan untuk barang tertentu dari penawar, tetapi perjanjian ini tidak mewajibkan dia untuk membuat pesanan sama sekali. A. Meminjam 1000 euro dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus dia akan membayar 1200 euro dalam waktu satu bulan. Dia memiliki bulan yang sangat menguntungkan tetapi menolak untuk menapati janjinya. Bisakah B memaksakannya? Dalam pasal 12.33 KW Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan pasal 13.38 KW Perdata Yang mengatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Terlebih dahulu diuji dengan syarat subjektif dan objektif sebagai dinyatakan dalam ketentuan pasal 13.20 KW Perdata yang dikutip sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Yang pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga suatu hal tertentu. Yang keempat suatu sebab yang halal. Terhadap kegagalan A untuk memenuhi perikatannya harus terlebih dahulu ditentukan kapan dia berada dalam keadaan wanprestasi. Dalam hal tengah waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan. Perlu diperingatkan supaya dia memenuhi prestasinya. Dan bagaimana cara memperingatkan si A agar memenuhi prestasinya. Yaitu dengan cara surat tertulis atau semasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 13.38 KW Perdata yang isinya menyatakan bahwa si A wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu si A tidak dapat memenuhi debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Untuk melindungi kepentingan hukum si B setelah semasi diabaikan dan tidak ditanggapi dengan serius. Maka hukum menentukan hak B mengugat A di forum pengadilan yang secara formal memiliki daya paksa yaitu dengan suatu putusan. Untuk itu pembuktian hubungan hukum antara A dan B dilakukan dengan pengajuan alat-alat bukti di muka persidangan. Yang menurut pasal 18.66 KW Perdata terdiri dari atas yang pertama bukti, yang kedua bukti dan dengan saksi, yang ketiga persangkaan-persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah. Di bawah heling artikel untuk dijual di surat kabar, A mengiklankan sebagai berikut. Mini hampir baru, kondisi bagus, 500 euro dan nama dan alamatnya. B melihat iklan itu dan mengirim cek seharga 500 euro mengatakan dalam suratnya, Jika saya tidak mendengarnya ke sebaliknya, saya akan menganggap mobil itu mint dan akan mengambilnya besok. Apakah ada kontrak? Tidak. Karena kontrak tercipta tatkala ada perjumpaan kehendak hal ini disebut pula sebagai prinsip konsensual yang melendasi perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13 KW Perdata. Apapun kontrak yang dibuat, dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama merupakan prinsip dasar yang menentukan keabsahan kontrak. Maka kontrak demikian mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Ketentuan pasal 13.38 ayat 3 KW Perdata menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan etikat baik. Perbandingannya dengan buku William T. Mayor, sebelum sebuah kesepakatan beli sewa atau perjanjian bersyarat dilakukan, pemilik atau penjual harus menyatakan secara tertulis kebalikan dari apa yang ada dalam kesepakatan suatu harga di mana barang tersebut dapat dibeli secara tunai. Sudah cukup jika penyewa atau pembeli melihat label harga pada barang yang menunjukkan harga tunainya atau jika dia memilih barang tersebut dengan merujuk pada katalog atau iklan dengan jelas menyatakan harga tunainya, kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan oleh pemilik atau penjual. Jika tidak ditandatangani oleh penyewa atau pembeli sesuai dengan kasusnya, karena itu meskipun undang-undang tidak secara tegas menyatakan kesepakatan itu tertulis, namun implikasi yang dapat diingkari bahwa tulisan tersebut dibutuhkan.